Intro Pelatih Indra Syafri telah mengirim 20 nama pemain yang akan menjadi bagian sekuat utama timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 di Kamboja ke PSSI. Hal tersebut disampaikan usai memimpin latihan tanding atau internal game. Pelatih berusia 60 tahun itu mengungkapkan para pemain yang dipilih sudah memenuhi kriteria sesuai arahan Wakil Ketua Umum PSSI Jainulina Mali. Dari sesi latihan terakhir, Indra Syafri mengambil 18 nama pemain. Dua sisanya merupakan pemain yang sedang berkarir di luar negeri seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Dari 20 nama tersebut sangat mengejutkan, pasalnya tidak ada nama Hoki Caraka dalam daftar, karena Hoki tidak masuk kriteria Indra Syafri. Namun dibalik semua itu, ada 4 kabar baik menghampiri timnas Indonesia U22 maupun timnas Indonesia Senior. Kabar baik pertama, FIFA secara resmi merilis jadwal FIFA Mete antara timnas Indonesia versus Palestina yang akan digelar pada 14 Juni 2023. Situs resmi FIFA belum mengonfirmasi lokasi pertandingan tersebut. Namun, FIFA menetapkan Palestina sebagai tim pertama yang biasanya bertindak sebagai tuan rumah. Yang pasti, duel timnas Indonesia versus Palestina berlangsung satu kali. Lima hari berselang, Palestina dijadwalkan akan menghadapi timnas Cina pada 19 Juni 2023. FIFA Mete merupakan salah satu momen penting bagi timnas Indonesia untuk mendongkrak ranking dunia. Duel persahabatan ini juga menjadi bagian persiapan menata fiala Asia 2023. Kabar baik kedua, PSSI diminta tetap jaga komunikasi dengan Justin Hubner meski proses naturalisasi sudah batal. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Justin Hubner dipastikan batal. Banyak yang kecewa dengan hal tersebut. Namun, pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusaini meminta kepada PSSI untuk tetap menjaga komunikasi dengan Hubner. Menurut pria yang akrab di sampah Bungkus itu, batalnya Hubner menjadi warga negara Indonesia tanpa menghilangkan fakta bahwa pemain tersebut masih berdarah Indonesia. Jadi, ia berharap Hubner tak dibenci oleh masyarakat Indonesia. Lagi pula, Bungkus pun merasa masih ada waktu bagi Hubner untuk berpikir. Sehingga siapa tahu beberapa tahun lagi, Hubner berpikir untuk kembali mencoba membela timnas Indonesia. Sementara kabar baik yang ketiga, Wakil Ketua Umum PSSI Jainulin Amali optimis timnas Indonesia U22 bisa meraih medali mas di SEA Games 2023 di Kamboja. Optimisme itu muncul karena ia diyakini oleh pelatih Indra Syafri. Pelatih berusia 60 tahun itu ditunjuk PSSI sebagai juru taktik timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023, menggantikan posisi Sintayong pada 30 Januari 2023. Namun, Indra Syafri baru menyiapkan timnya untuk turnamen tersebut mulai Maret 2023. Saya meyakini karena Coach Indra meyakini saya. Jadi, dari awal sejak terbentuknya tim, ini berkali-kali saya tanya Coach Indra dan Coach Indra meyakini saya. Jadi, keyakinan saya karena pelatihnya yakin, ujar Jainulin Amali. Sementara untuk kabar baik yang keempat, Ketua Umum PSSI Erick Chonghir akhirnya bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong Pada Rabu 9 April 2023, ada beberapa poin yang dibahas Erick Thohir bersama Sintayong. Dalam akun media sosialnya, Erick Thohir tidak menjelaskan secara detail pertemuan dengan Sintayong berlangsung di mana. Keduanya tampak mengenakan pakaian rapi untuk melakukan pertemuan. Malam ini saya berdiskusi dengan Coach Sintayong, membahas beberapa hal tentang sepak bola nasional, kata Erick Thohir. Mantan Presiden Milan itu mengatakan bahwa ada tukar pikiran antara dirinya dengan Sintayong tentang masa depan timnas Indonesia. Mereka juga membahas beberapa agenda ke depan yang akan dilakukan tim merah putih. Ada 3 event terdekat yang harus dijalani timnas Indonesia. Dengan begitu, Sintayong dipastikan akan memimpin timnas Indonesia di Piala Asia, Kualifikasi Piala Dunia, dan Pipa Mesh Day. Itulah 4 kabar gembira timnas Indonesia edisi hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.